selamat datang kembali di nawaride channel sahabat semua pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial tentang prosedur melakukan uji regresi linear berganda beserta asumsinya dan sekaligus interpretasinya menggunakan bantuan software minitab 16 perlu diketahui bahwa setidaknya ada 6 asumsi pada regresi linear berganda yang pertama adalah data berskala interval atau rasio baik pada variabel bebas maupun variabel terikat kemudian yang kedua adalah normalitas residu residu dari persamaan regresi yang kita dapatkan itu harus berdistribusi normal kita bisa mengujinya menggunakan ujian bersonderling ryan joiner maupun kolmogorov smirnov kemudian yang ketiga adalah linearitas linearitas hubungan antara variabel bebas dengan terikat kemudian yang keempat adalah humus kedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan syarat yang kelima adalah non multi kolinearitas atau tidak terjadi gejala multi kolinearitas dan yang keenam adalah non-auto korelasi namun untuk asumsi yang keenam ini khusus pada data yang bersifat time series sedangkan pada data cross section itu tidak perlu dilakukan uji non auto korelasi baik langsung saja kita lakukan uji regresi linear berganda beserta asumsi-asumsinya menggunakan software minitab 16 langsung saja kita buka ini software minitab 16 nya pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat pengaruh antara kemampuan literasi dan kemampuan numerasi terhadap kemampuan penyelesaian masalah kompleks atau kompleks problem solving jadi disini kita menggunakan dua variabel bebas yaitu literasi dan numerasi dan satu variabel terikat yaitu kompleks problem solving kita masukkan datanya atau copy data dari Excel ini ke software minitab 16 teman-teman semua juga bisa entry data ini secara manual maupun copy paste dari Excel setelah datanya berhasil dimasukkan seperti ini langkah selanjutnya silahkan klik start kemudian regression dan pilih regression pada kolom respon silahkan dimasukkan kompleks problem solving sedangkan pada kolom prediktor silahkan dimasukkan literasi dan numerasi lalu klik grab silahkan dicentang pada residual residual versus fit dan juga normal plot of residual lalu klik ok selanjutnya silahkan klik option selanjutnya silahkan dicentang pada pilihan display varian inflation factor atau VIF ini di centang agar sekaligus melakukan uji multi kolineritas lalu klik ok selanjutnya silahkan klik storage dan silahkan dicentang pada pilihan residual lalu diklik ok dan selanjutnya silahkan diklik ok lagi nah disini kita sudah dapatkan beberapa luaran ini adalah normal probability plot atau plot untuk distribusi normal sehingga kita lihat ini titik-titiknya cenderung mengikuti sebuah garis lurus sehingga ini bisa kita duga bahwa distribusi residunya normal namun kita bisa akan melakukan uji normalitas residu ini menggunakan uji kolmogorov smirnov prosedurnya adalah silahkan klik start lalu basic statistik dan pilih normality test pada kolom variabel ini silahkan dimasukkan resi satu atau residual satu ini kemudian test for normality nya kita gunakan kolmogorov smirnov lalu klik ok dari probability plot menggunakan kolmogorov smirnov ini kita dapatkan p value lebih dari 0,150 maka tentu p value ini jauh lebih dari alpha karena alphanya 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa residu pada model regresi ini berdistribusi normal jadi asumsi yang kedua sudah terpenuhi untuk asumsi yang pertama tidak perlu diuji cukup dikendalikan jadi ini literasi numerasi dan complex problem solving ini datanya merupakan data yang interval semua selanjutnya untuk asumsi yang ketiga adalah linearitas kita akan melihat linearitas hubungan antara masing-masing variable bebas terhadap variable terikatnya caranya adalah silahkan klik grab kemudian scatter plot nah agar muncul garisnya silahkan pilih width regression lalu klik ok pada y variable silahkan dimasukkan variable y nya yaitu complex problem solving sedangkan x variable nya dimasukkan literasi pada baris kedua y nya juga masih tetap kompleks problem solving namun x variable nya kita ganti yang numerasi lalu silahkan diklik ok nah disini kita dapatkan dua luaran yang satu adalah scatter plot antara literasi dengan kompleks problem solving dan yang satunya adalah numerasi dengan kompleks problem solving pada scatter plot pertama ini kita lihat titik-titiknya ini cenderung mengikuti atau membentuk sebuah garis lurus sehingga bisa disimpulkan bahwa kemampuan literasi dengan kemampuan kompleks problem solving itu memiliki hubungan yang linear berikutnya dari grafik scatter plot sebelah kanan hubungan antara numerasi dengan kompleks problem solving kita lihat titik-titiknya juga mengikuti sebuah garis lurus atau cenderung membentuk sebuah garis lurus sehingga bisa disimpulkan bahwa hubungan antara numerasi dengan kompleks problem solving itu juga linear sehingga asumsi yang ketiga sudah terpenuhi untuk asumsi yang keempat yaitu humus gedasticitas kita coba klik untuk residual versus fit kita klik kita buka nah dari scatter plot ini versus fit antara fit value dengan residu ini kita lihat bahwa titik-titiknya ini menyebar baik di atas sumbu 0 maupun di bawah sumbu 0 dan tidak membentuk pola tertentu misalnya lingkaran ataupun segi tiga ataupun segi empat begitu ya sehingga ini bisa dikatakan bahwa model rekresi yang kita dapatkan ini terbebas dari gejala heteros gedasticitas atau terjadi humus gedasticitas sehingga asumsi yang keempat sudah terpenuhi berikutnya untuk asumsi yang kelima kita lihat di menu session bagian atas ini ada VIF Variance Inflation Factor nah ini kita lihat VIFnya sebesar 2,089 baik pada literasi maupun numerasi nah angka ini di bawah batas uji multi kolineritas yaitu 5 dan beberapa ahli lain menyebut batasnya adalah 10 karena VIF disini kurang dari 5 maka bisa disimpulkan bahwa persamaan rekresi yang kita dapatkan ini terbebas dari gejala multi kolineritas dan pada persamaan kita ini tidak perlu uji auto korelasi karena datanya merupakan data cross section bukan data time series oleh karena itu seluruh asumsi persamaan rekresi linear berganda semua sudah terpenuhi berikutnya kita interpretasikan di atas ini merupakan persamaan rekresi yang kita dapatkan yaitu kompleks problem solving itu sama dengan 16,7 ditambah 0,355 literasi dan 0,360 kemampuan numerasi ini adalah model persamaan rekresinya nah apakah persamaan rekresi ini berarti atau mampu mewakili populasi nah maka kita lihat di bawah ada uji ANAVA nya kita lihat di sini P value untuk rekresi itu sebesar 0,000 sehingga bisa disimpulkan bahwa persamaan rekresi yang kita dapatkan itu signifikan atau mampu mewakili populasi dengan kata lain literasi dan numerasi secara signifikan itu berpengaruh terhadap kompleks problem solving dan seberapa besar pengaruhnya kita bisa lihat pada angka R2 atau R2 adjust ini kita lihat jika kita lihat dari R2 itu sebesar 87,7 sedangkan dari R2 adjust itu 86,7 artinya sebesar 86,7% variasi kemampuan kompleks problem solving itu bisa digambarkan atau bisa diprediksi melalui kemampuan literasi dan kemampuan numerasi selanjutnya dari luaran yang atas ini kita bisa lihat uji T untuk literasi diperoleh P value sebesar 0,000 artinya secara parsial atau secara terpisah literasi itu berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan kompleks problem solving demikian juga untuk baris yang ketiga ini kita lihat numerasi P value nya juga 0,000 angka ini tentu kurang dari alfa sehingga bisa disimpulkan bahwa numerasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan kompleks problem solving seswa demikian prosedur uji regresi linear berganda beserta asumsinya dan sekaligus interpretasinya semoga bermanfaat sampai jumpa pada video tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh